jadi kita bikin poster film nya kayak buat nempel di CD nya nanti kita menggunakan Photoshop yang dilakukan tapi ini karena gerak cepat jadi saya cuma seadanya saja dulu ya Oke kita lihat dulu dari tadi unitnya untuk tampil kira-kira gambar apa yang akan kita tampilkan nanti kita coba misalnya membuat poster untuk film cah sekolah kita pilih saja gambar yang kira-kira nanti ada yang menarik ya di cepet-cepetan nah kira-kira lumayan ya no cahayu ini ya jadi dari film itu sendiri aja gambarnya dari film yang sudah jadi boleh yang masih mentah boleh tinggal diklik untuk yang sudah nyimpan nih fotonya baru satu ini roto lumayan ini juga kita klik gambar fotonya kekocok ini wik cucuk wik terus ini ada siapa ini di rumah Pak Mat ini adegan ya Pak Mat diambil ini satu contoh untuk Gawi poster kalau waktu warna yang lebih lanjut terus ada lagi jadi kita ngambil misalnya tokohnya ini bintang filmnya ini kita ambil posisi yang mana ya kudu ini alon-alon tapi ken ke contoh eh kaya kita ngambil yang roto jelas menurut bahwa walaupun kudu merodom itu oke oke nah ini 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 dedek oke selek kita ambil foto Cret oke ada satu dua tiga empat ya empat foto ini untuk bahan awal kita buka Photoshop lagi kita cari file-nya yang tersimpan dimana ini biasanya saya menggunakan ini ukuran 12-12-300 resolusinya ya Oke file-nya itu di Yulit ya jadi program Yulit buka kita trik ada empat foto foto ini kita masukkan ke Photoshop Oke enter kemudian ambil foto kedua letakkan dulu enter terus kemudian keempat enter sekarang kita coba untuk menyelaraskan saja lah menyelaraskan posisi sebaiknya bagaimana jadi empat foto misalnya foto pertama ini yang paling di atas kita kira-kira ukuran berapa selera kita oke cepet-cepetannya udurusi jadi kamu latihan yang betul ya enggak seperti serampangan kayak gini betul-betul harus kita cari yang menarik sesuai dengan tema filmnya terus kemudian yes pokok yang menarik gimana tapi ini karena cuma contoh luairah oke kita posisi foto yang paling atas perkecil dulu nah sekarang kita coba untuk menyelaraskan gambar hadisan udah ada di sebelah kiri tadi kan kita klik ilisih gambar koyo kembang api terus nanti kita klik lagi yang untuk delete kita hapus yang cepet-cepetannya untuk gue ngopamat otomatiskan ini kita cepet-cepetan menghapusnya yang apa ya detail dibesarkan dulu gambarnya biar polinya itu yang dihapus itu luweh sempurna gitu loh ini kan cuma cepet-cepetan jadi gilat lah oke kita coba untuk bagaimana menyelaraskan memang memerlukan seni tersendiri tapi bukan berarti yang lain malah yang lain itu lebih bagus kalau buat saya kan cuma seorang koperanku ini an ya kadang-kadang makanya bikin film itu sangat sempurna mahal ada biayanya murah yang gak winnya selampangan loh tapi yang penting ada masa film gak ada posternya nah ini kita cara menghapusnya juga cepet-cepetan hanya menggunakan tombol-tombol gambar kembang api kalau penghapus ini sih yang merah ini sebetulnya ingin saya buang aja ya enggak kagian gambar ini kalau terhadap kraden sidik rapopo tapi yang betul buat poster itu ya orang itu ngantik ke jadah telung piring rapopo yang itu palah lebih sempurna kalau jadah telung piring kan berarti gak ikut poster bisa sampai 5 hari ya ini kan tidak sampai satu jam baik kita coba untuk dihabus yang tidak diperlukan akhir Toh tak cepet kita jadi isi kitateria Flower Ratu kita kasih yang namanya eh apa tulisan filmnya apa judulnya di film misteri ini Hai eh saya kira itu baru disimpan di mana yang kita kendaki kasih judul yang kita kendaki terus kemudian eh juga menggunakan JPGY Singkampang nanti di dan kalau mau dipinter yang bagus menggunakan printer Epson ini kan eh hanya contoh ya saya kira itu aja baik teman-teman Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi Bagaimana cara membuat ending dari sebuah eh video film pendek dan setelah ini selesai bisa dikirim kemana yang anda suka dalam mengikuti kompetisi lomba dimanapun kepada kita semua bahwasannya film atau video betul-betul menjadi media efektif untuk jadi penyebar gagasan apakah itu gagasan yang merusak atau gagasan-gagasan baik kita hari ini berkomitmen bahwa gagasan-gagasan tentang kebaikan dan kedamaian lah yang penting bisa tegalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati